Hai, selamat datang kembali di Youtube Channel Aku Steven Adrian, aku dari seorang farmacist Hari ini aku akan membahas sebuah topik baru Yang tidak sengaja terinspirasi ketika aku lihat-lihat di internet Nah, jadi ada suatu produk yang memang katanya sih Mengandung kolagen yang mampu untuk anti-aging, intinya begitulah Nah, menurutku gimana sih? Jadi akan aku bahas sekarang adalah kolagen dalam skincare products Nah, kalau kalian tahu memang kan Kolagen itu kan memang ada di dalam tubuh kita Yang ketika di saat kita berumur 25 tahun ke atas Kan semakin lama kolagen akan berkurang ya Nah, kolagen itu kan zat yang bisa menjaga Supaya kita tetap terlihat muda, tetap terlihat kenyal dan tidak bergerut Nah, orang-orang itu banyak marketing Dan mungkin banyak orang pun yang masih berpikir adalah Oh, kalau misalnya kulit itu terbuat dari kolagennya Nah, supaya kolagennya tidak hilang, ya aku pakai kolagen lagi Biar kolagen tetap naik, nggak bakal hilang Nah, itu aku masih banyak mendapat persepsi orang itu seperti itu Nah, sama seperti persepsi produk deskripsi produknya tersebut Nah, disitu dikatakan kolagen itu mampu untuk menstimulasi produksi kolagen di dalam kulit Dan mencegah supaya level kolagen itu menurun Jadi kulit itu tetap terlihat muda Aku langsung berpikir Hah, kok bisa gitu kan ya Karena begini, kalau kalian tahu sainsnya Jadi kolagen itu kan molekulnya besar Betul Nah, kolakulnya besar dan tidak bisa terserap dalam kulit Nah, meskipun kamu berusaha untuk mengecilkan molekulnya kolagen sebagaimanapun Misalnya kamu hydrolyse gitu ya Kamu hydrolysis kolagen itu menjadi rantai lebih pendek pun Molekul lebih kecil pun Tetap saja kolagen itu tidak akan bisa terserap ke dalam kulit Jadi kolagen itu tidak akan bisa untuk menstimulasi produksi kolagen di dalam tubuh kalian sendiri Jadi itu tidak bisa Itu adalah salah mengetahuan yang salah Nah, tetapi akan aku berkata Apakah kolagen itu berarti tidak berguna? Bukan Jadi kolagen itu berguna, tetap berguna Tetapi kolagen itu kok jika kalian tapi kasihkan secara topikal Nah, kolagen itu merupakan emolien dan humectan yang bagus Jadi dia itu memang bagus sekali untuk menembakkan kulit Dia humectan dan emolien yang sangat bagus sekali Jadi dia emolien yang tidak non-comedogenic Dan dia juga humectan Mampu meningkatkan kadar air dan kadar minyak di dalam kulit Tetapi tidak bisa untuk menstimulasi produksi kolagen Kalau bisa menstimulasi produksi kolagen itu cuma hanya AH, retinol, vitamin C, dan niacinamide Jadi cuma bahan-bahan ini doang sih yang terbukti mampu untuk menstimulasi produksi kolagen Jadi jika kalian cari bahan lain selain itu ya Tidak ada yang bisa untuk menstimulasi kolagen Jadi ya inilah Jadi ini trik marketing ya benernya Tapi itu sayangnya salah Oke Thank you so much for this See you next time Bye